Sebuah palang yang berada di bawah jembatan layang atau flyover Mampang Prapatan sempat dikabarkan miring. Jumat malam, palang yang bengkok itu langsung diperbaiki oleh Bina Marga. 50 satuan tugas dikerahkan, pengencangan baut pun sudah dilakukan. Ini merupakan piang yang sempat rusak karena sekitar 6 bulan lalu ada mobil bermuatan berat itu menabrak piang ini. Akibatnya dari keempat baut hanya tersisa 3 baut. Dan tentunya dibutuhkan adanya tindakan preventif dari pemerintah ataupun pihak berwajib agar para pengendara yang melalui jalur ini merasa aman. Meski tidak roboh, warga sempat khawatir karena merasa tidak aman melewati jalur ini. Untuk meningkatkan rasa aman, Bina Marga akan kembali melakukan perbaikan pada tiang yang retak. Perbaikan akan dievaluasi setiap hari jika masih terjadi kemiringan dan keretakan, tidak menutup kemungkinan portal akan dicabut. Koyaknya stiffener dan itu tidak begitu banyak pengaruhnya. Kalau kerusakan pada kolom, itu baut masih mengunci kekuatan kolom tersebut. Namun pada malam ini kita akan melakukan perbaikan kok. Miringnya tiang portal ini sempat viral di media sosial. Ketakutan warga semakin bertambah karena menyangkat yang ini merupakan tiang penyanggah bangunan flyover Mampang Prapatan. Ternyata tiang yang retak merupakan tiang portal untuk membatasi kendaraan bermuatan lebih melewati jalur ini. Nadia Soekarno, Arisatya melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.